Intro Hai guys, selamat datang kembali di SDRi Babahkan Ordi Kali ini kita akan belajar mengenal Merpia Pung Ketata Anggrek karena unik dan cantik ini berasal dari pegunungan tinggi di Jawa Barat Namun bukan endemik walaupun hanya di daerah tertentu bisa menemukannya Penyebarannya sangat luas mulai dari India sampai ke pulauan Fiji Ketelitian dan keberuntungan adalah moda utama untuk menemukan anggrek ini Karena siklus hidup genus Nervilia mirip seperti tanaman swag atau Amorpopalus SP atau bunga bangkai Yaitu ada masa vegetatif, tanaman berdaun, ada masa dormansi, hanya tinggal umbinya di dalam tanah, dan masa berbunga yang kalau tidak salah istilahnya itu generatif Di masa vegetatif kita akan melihat selembar daun yang tumbuh dari tiap umbi yang tertanam di dalam tanah Daunnya Nervilia pung ketata berbentuk seperti pegagan bersegi dengan tujuh lipatan atau mungkin semacam tuang daun yang membagi daun menjadi delapan bagian Tekstur daunnya licin, mengkilap hingga terlihat urat-urat daunnya yang cantik tetapi agak samar Setelah beberapa minggu kita diberi kesempatan untuk merawat daun cantiknya Maka anggrek ini akan memulai masa dormansi Masa ini adalah masa yang tidak tentu lamanya Bahkan menurut pengalaman pribadi bisa selamanya alias mati gak tumbuh lagi jika umbinya membusuk Alhamdulillah untuk Nervilia pung ketata ini Masa dormansinya hanya satu bulan Di pertengahan Juli 2020 mulai gugur daun dan akhir Agustus 2020 kemudian muncul calon bunga Dari sejak kemunculan knop sampai full blooming menghabiskan waktu kurang lebih 3 minggu Dan lamanya bunga mekar hanya 3 hari Mita mahal memang gak perlu waktu yang lama untuk tampil di panggung Untuk jenis Nervilia bunganya cukup besar dengan ukuran 3,5 cm Bentuknya mirip dengan bunga Brasovola hanya saja tidak ada aromanya Bunganya merekah indah mempesona sangat atraktif Bagian lipnya sangat mencolok Lebih besar dari sepal petalnya Berwarna dasar putih dengan spot ungu di bagian tengah dan samping lip Serta pola garis ungu bercebang-cabang menyerupai tulang rusuk di bagian tengah samping Sepal petalnya memanjang dan jauh lebih kecil dari labelum atau lipnya Dengan warna dasar hijau olive Terdapat pola garis-garis membujur dan berkilauan seperti serbuk kaca saat sepal petal terkena cahaya Serta beberapa becak ungu di beberapa bagian sepal petal tersebut Untuk media tanam saya menggunakan tanah yang agak liat untuk menjaga kelembaban Dicampur sekamentah agar tanah lebih berongga Di Bandung saya menempatkannya di bawah pergola tanaman Supaya ternaungi dari sinar matahari langsung Serta sistem double pot yang digantung supaya kelembaban terjaga Aliran udara lancar hingga mengurangi serangan siput dan jamur yang jadi hama utama anggrek ini Oke guys sekian tanya tentang Nervilia Pung Tata Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, and subscribe